Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Keprek Tutorial Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba Memperbaiki aki basah Yang sudah drop ya Ini sudah tidak ada arusnya Dari segi selnya ini masih kelihatan Lumayan ya teman-teman Belum terlalu kebakar ya Jadi ini masih agak Bagus selnya Kelihatan Dan nanti kita coba perbaiki Kita kuras dulu airnya Kita bersihkan dari kotoran-kotorannya Dan sebelumnya kita cek dulu Pakai lampu seperti ini ya Kita cek dulu Ini sudah tidak ada arusnya ya Sama sekali Ini lampunya tidak nyala Dan tadi sudah saya cek Kurang lebih sekitar 4 jam ya Untuk percobaan Dan setelah saya cabut Dan kita coba sekarang ini Tidak ada arusnya juga Berarti akhirnya ini sudah tidak menyimpan arus ya Atau menyimpan strum Oke teman-teman Langsung saja kita buka tutupnya dulu Satu persatu ya Dan nanti kita buang dulu Sisa air akinya Yang masih ada di dalam aki ini Dan nanti kita kuras Biasanya orangnya karyawan Apa jenis? Jodok apa orang? Iya komster gue Nah nyarnya orang awet maksudnya Orinya orang awet Dan ternyata ini air akinya sudah tidak ada teman-teman Sudah kering ini ternyata Tinggal kotoran dan kerak-keraknya saja Langsung saja kita bersihkan Kita masukkan dulu air tawar ya Ini saya membersihkannya dengan menggunakan air tawar Jadi kalau teman-teman membersihkan aki Jangan pakai air panas ya Karena air panas ini dapat merusak sel-selnya Sel-selnya akan rontok Kalau kelamaan atau kepanasan Jadi untuk amannya Teman-teman bisa menggunakan air biasa ya Atau air tawar biasa Agar nanti selnya tidak rusak Terima kasih Oh memang anaknya orang anu Orang semonton Digoyang-goyangkan atau dikocok-kocok seperti ini teman-teman Biar kotoran-kotorannya bisa rontok Dan nanti bisa kita ulangi beberapa kali Agar benar-benar bersih ya Kotoran-kotorannya agar tidak menghambat Harus pada selnya Jangan lupa like, share dan subscribe Bisa kita lihat sama-sama teman-teman Ini kotoran-kotorannya sudah pada keluar ya Ini sudah pada rontok Sudah mulai bersih Tinggal kerak-keraknya saja Kalau kita balik seperti ini Kotoran-kotorannya akan ikut keluar Kita ulangi sekali lagi Kita masukkan lagi airnya Agar nanti benar-benar bersih ya Oke teman-teman Teman-teman ini sudah lumayan bersih ya Tinggal warna yang menempel pada cover luarnya saja Untuk bagian sel-selnya ini sudah lumayan bersih Kotoran-kotorannya sudah bersih Kemudian kita balik seperti ini ya teman-teman Sampai air yang di dalam aki ini benar-benar bersih Kita balik beberapa saat Kemudian kita tambah cairan aki sur dan juga aki biasa ya teman-teman Kita siapkan dulu Untuk pengisiannya nanti Yang 90% ini kita menggunakan aki sur Karena setelah kita kuras otomatis Asam sulfat yang ada pada aki-nya sudah berkurang Jadi nanti kita beri aki surnya sekitar 90% Atau di bawah garis lower Kita isi kembali satu persatu bagian sel-selnya Kemudian kita tambah dengan cairan aki biasa ya Yang bukan aki sur atau aki penambah Ini dari garis lower sampai garis upper ya Jangan sampai kelebihan teman-teman Karena nanti aki-nya bisa drop Jadi cukup pada garis upper saja Kemudian kita tutup kembali penutupnya Dan setelah itu nanti coba kita chest Oke teman-teman saatnya kita chest ya Atau kita stroom dulu Dan untuk mengetahui aki ini Masih bisa menyimpan arus atau menyimpan stroom ya Ini bisa kita lihat dengan Ada gelembung atau tidaknya pada air aki-nya Kita cek dulu Dan ini sudah ada gelembung kecil-kecil teman-teman Bisa kita lihat sama-sama Ini agak gelap ya Jadi tidak terlalu kelihatan Dan ini sudah ada gelembung-gelembung Berarti aki-nya ini sudah ngisi Dan coba kita chest dulu beberapa saat Dan nanti kita coba Oke ini sudah kita chest beberapa saat teman-teman Dan sekarang kita lepaskan chestnya dulu Dan mari kita coba dengan menggunakan lampu ya Oke teman-teman ini sudah ada arusnya ya Bisa kita lihat sama-sama Ini saya mencoba dengan menggunakan lampu sen Sudah sangat terang ya Berarti ini stroomnya sudah ngisi Sudah normal kembali aki-nya Dan nanti coba kita chest kembali ya teman-teman Agar lebih full arusnya Bila teman-teman menggunakan pengisian yang cepat Cukup setengah jam saja teman-teman Jangan kelamaan Tapi kalau untuk pengisian yang lambat Atau pengisian standar Ini teman-teman bisa chest sekitar kurang lebih 2 jam Setelah itu baru pasang pada motor kalian Demikian tadi Cara memperbaiki aki basah yang drop Ala keprek tutorial Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh